Literasi tentang virus corona memang diperlukan agar tetap disosialisasikan secara masif kepada masyarakat guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan terhadap antisipasi dan penanganan pandemi tersebut. Dr. Deddy Herman, salah seorang dokter spesialis paru di Rumah Sakit Madinah dan RSUD Dr. Ahmad Mukhtar, RSAM Bukit Tinggi kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya akui beragam resepsi terjadi di tengah masyarakat sejak berkembangnya pandemi COVID-19 hingga di penghujung tahun 2020 ini. Dokter yang masih tercatat sebagai tenaga medis penanganan pasien COVID-19 itu ingin publik memahami seluk-beluk virus corona serupa faktor penyebab seseorang mengalami risiko hingga mengakibatkan kematian jika terpapar COVID-19. Namun pihaknya tegaskan, orang yang terpapar positif COVID-19 memiliki sejumlah klasifikasi terhadap risiko yang dialami atas kesehatannya. Disebutkan Dr. Deddy Herman, ada faktor komorbid atau faktor yang memperberat risiko orang terpapar virus serupa orang yang memiliki kontak dengan pasien positif COVID-19 kemudian berinteraksi dengan seseorang terpapar virus ganas, mobilitas ke daerah yang berpotensi tinggi penyebaran virus apakah zona merah atau hitam, selanjutnya obesitas, dijelaskan seseorang yang memiliki berat badan berlebih atau tidak ideal, sulit untuk mendapatkan pengobatan hingga diharuskan menjalani program diet. Orang gemuk itu kondisinya sering berat kita temukan, baik di Bukit Tinggi, baik di Padang ataupun yang di Wismatid. Kita temukan pada pasien-pasien obes akan sulit kita untuk mengobatinya. Artinya apa? Artinya untuk orang yang punya obesitas, pertama harus turunkan berat badan. Saatnya sekarang ini untuk mereka olahraga, mengatur pola makan dan menurunkan berat badannya. Sehingga berat badannya menjadi berat badan ideal dan tidak menjadi obes. Kalau misalnya dia mengalami obesitas yang berat, kadang-kadang juga bisa kita datang kepada dokter untuk meminta obat-obat untuk menurunkan berat badan. Sehingga orangnya menjadi sehat nantinya. Dokter Dedy Harman menyebutkan, bagi seseorang yang memiliki riwayat penyakit hipertensi, diabetes melitus, asma, PPOK dan penyakit lainnya, perlu sadar dan paham untuk membatasi gerak-gerik, jangan berpergian ke daerah yang berpotensi tinggi terhadap penyebaran virus. Ditambahkan tindakan yang terpenting dan utama sekarang adalah menjaga dan mempertahankan kesehatan. Pola makan harus diatur dengan kesimbangan gizi. Jangan berlebihan mengkonsumsi karbohidrat, tetapi melengkapi sumber makanan yang memenuhi unsur protein. Dikarenakan protein dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sebetulnya adalah saat ini adalah menjaga kesehatan yang paling utama. Kemudian mengatur pola makan. Pola makan apa yang penting? Pertama tentu makanan yang bergizi. Jangan berlebihan karbohidratnya. Diatur juga ada proteinnya yang cukup. Karena protein adalah untuk membentuk daya tahan tubuh. Dr. Dedy Herman ingin setiap orang patuh dan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan. Indikator 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, setelah membatasi jarak interaksi, merupakan sikap bijak dan efektif, memutus mata rantai COVID-19. Ahmad Iksan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.